Pemerintah menginstrusikan penghentian sementara penjualan obat sirup di seluruh apotek. Ini akan berlangsung selama pelaksanaan investigasi resiko infeksi menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak. Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxona Herbuono di Jakarta dikutip dari kantor berita antara. Rabu 19 Oktober mengatakan, Kementerian Kesehatan terus melakukan investigasi dan melakukan beberapa hal untuk identifikasi kelainan ginjal akut pada anak, salah satunya adalah penyebab infeksi karena obat-obatan. Dante mengatakan, pemerintah tidak melarang penggunaan parasetamol, tetapi melarang penggunaan produk obat berbentuk sirup yang bisa tercemar etilen glikol, EK. 15 hingga 18 obat sedang diidentifikasi, yang diuji, sirup masih mengandung EK. Dante mengatakan, warga yang membutuhkan alternatif obat selain sirup untuk anak dapat berkonsultasi dengan dokter. Dokter akan memberikan obat racikan dan parasetamol tetap aman. Kementerian Kesehatan menerbitkan instruksi perihal kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut pada anak tanggal 18 Oktober 2022. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan menginstruksikan kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai ada pengumuman resmi dari pemerintah. Selain itu, Kementerian meminta seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat sampai ada pengumuman resmi dari pemerintah mengenai hal itu. Dante menjelaskan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom telah melarang penggunaan etilenklicol-EG dan detilenklicol-DEG pada seluruh produk obat sirup untuk anak maupun dewasa. Bepom menelusuri kemungkinan adanya cemaran DEG dan EG pada obat dan bahan lain yang digunakan sebagai sat pelarut tambahan menyusul temuan cemaran DEG dan EG pada sirup obat batuk anak di Gambia, Afrika. Menurut informasi yang dikutip Bepom dari Organisasi Kesehatan Dunia, obat yang diduga mengandung cemaran DEG dan EG yakni produk obat bermerek dagang Prometasin Oral Solution, Kovek Malin Baby Co-Sirup, Makeup Baby Co-Sirup, dan Maghrib and Cold Syrup, produksi Maiden Parmakutica Limited India. Bepom menyatakan keempat produk obat yang ditarik dari peredaran di Gambia tersebut tidak terdaftar sebagai obat yang beredar di Indonesia. Bali Post melaporkan.